Masih bersama saya, Franky Wohel dalam Kompas, Merauke. Saudara bangunan baru Terminal Bandar Udara kelas 1 Mopam Merauke yang hampir rampung pembangunannya, dicatwalkan segera beroperasi pada bulan Februari mendatang. Secara umum, pembangunan visi gedung terminal sudah selesai, namun terdapat beberapa perlengkapan sarana lainnya yang belum tiba, sehingga belum bisa terpasang, seperti X-ray yang nantinya ditempatkan pada pintu utama. Kepala Bandara Merauke, Klonen Laut Agus Irianto menjelaskan, sarana dan kelengkapan terminal yang belum terpasang itu dalam waktu dekat akan segera diselesaikan, sehingga bulan depan bisa segera dioperasikan. Sudah ada 75 persen, kita tinggal nunggu X-ray, ini yang paling utama untuk cekpoin SCP-1, SCP-2. Kalau SCP-1 mungkin masih berdengar perhatian yang lama, kita masih bisa geser, tapi kan ada yang baru sudah. Tapi yang di atas ini, ini butuh waktu. Selain itu, kita tahun ini dapat pengadaan satu lagi. Nanti dengan kita pakai yang sudah lama, yang ada yang rusak, kita perbaiki. Pembangunan terminal Bandara Kelas 1 Mopah ini nantinya difungsikan untuk mendukung kegiatan PON 2020 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Merauke, sehingga target pengerjaannya lebih dipercepat. Dengan dioperasikan terminal yang baru itu, selanjutnya tinggal menibut laksanaan peresmian menjadi bandara internasional di ujung timur Indonesia. Persiapan, untuk dari pusat pun belum ada perintah, tetapi kita siapkan, nanti kalau semua perlengkapan sudah siap, kita akan melaksanakan operasional dulu. Ancang-ancangnya belum berapa, Pak? Masih belum tahu, apakah sebelum pemilu atau sesudah. Tetapi ini yang tetap kami kejar adalah menyiapkan seluruh perasalanan kita untuk operasional. Nanti kalau sudah operasional, tinggal kapan diresmikan, nanti kita akan sampaikan kekuatan lain. Bobi Kirandika, Kompas TV Merauke, Papua